Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sangat kecewa Karena klub inilah yang membesarkan saya Dan klub inilah yang saya bermain sampai saya pensiun Mungkin kata teman sih Saya sama dengan Kalau tidak salah itu pemain Itali yang Begiru siapa itu? Franco Baresi Betul ya? Jadi ada satu pemain Eropa yang sama seperti saya Artinya apa? Artinya mulai karirnya dia sampai dia pensiun Berada di dalam satu klub Ketika niak mitra menjadi mitra Mama tidak punya keinginan bergabung mitra Nggak ada? Nihak mitra menjadi mitra gimana? Ketika niak mitra bubar Kemudian kan sama Pak Wenaskan diserahkan menjadi mitra Nah ini saya jelaskan Banyak orang yang tidak tahu Nihak mitra itu bubar menjadi mitra Surabaya Itu saya jelaskan Bukan Nihak mitra bubar Nihak mitra is niak mitra Mitra Surabaya adalah klub sendiri Jadi bukan lanjutan dari niak mitra Jadi mitra Surabaya Ya mitra Surabaya sendiri Nihak mitra sudah stop di situ tahun 90 Nah akhirnya saat itu Saya didatangi oleh teman-teman saya sendiri Ada dokter Razak Bawazir Khalid Horoma Siapa lagi Saya diminta untuk main di Ashabab Nah tahun 90 itu kalau nggak salah Ashabab itu ikut Galatama Saya nggak salah Belum salim grup ya Masih Ashabab Nah akhirnya saya didatangi oleh teman-teman itu Mak udah kamu jangan jauh-jauh Main aja di Ashabab Iya kan Nah terus dalam hati saya Waduh ini Ashabab ini ikut Galatama Siapa yang mendanai Karena saya tahu persis Untuk menjadi klub profesional dananya besar gitu Akhirnya benar Baru berjalan Belum setengah musim Ashabab sudah kehabisan dana Sudah tidak kuat Akhirnya Saat itu Ada yang namanya Amang Yamani Amang Yamani ini teman dekat dengan Pak Mari Muhammad Kebetulan Pak Mari Muhammad saat itu adalah Menteri Keuangan Nah akhirnya terjadilah pembicaraan Akhirnya Ashabab diambil alih Atau disponsori oleh Salim Group Menjadi Ashabab Salim Group Jadi 91 kalau nggak salah itu 91 atau 92 Salim Group masuk Saat itu pendanaan bagus Tapi sudah menjadi Ashabab Salim Group Nah saya tadinya disitu main Tapi baru beberapa bulan Kekosongan pelatih Saya nggak mau sebutkan apa masalahnya Pokoknya kekosongan pelatih Adanya saya merangkap Menjadi pemain Merangkap pelatih Itu asal-usulnya Nah akhirnya Keterusan Saya menjadi pelatih Jadi ketika Kebun Ashabab Awalnya menjadi pemain Pemain Saya jadi pemain Nah waktu itu kalau nggak salah Saya sama Ruzdi Bahaluan kalau nggak salah Akhirnya Ruzdi Ditarik ke Persibaya Akhirnya kosong itu Kosong akhirnya Saya merangkap gitu Merangkap Di usia berapa itu emak ya? Wah itu saya lupa mungkin ya Nama kelahiran 60 61 ya Mungkin saat itu Sekitar usia 31 atau 32 Antara itu lah Antara 32 itu Nah Nah saya sempat berkesan juga Ketika saya Menjadi Playing Coach Beran dengar playing coach ya Nah Itu tahun 94 kalau nggak salah Jadi lucu Saya jadi pelatih Saya melatih Teman-teman saya sendiri Yang lebih senior dari saya Contoh Saya pernah melatih Heri Kesuanto Saya pernah melatih Edy Harto Pernah melatih Perry Sandria Makmut Antan Toyo Haryono Nah saat itu Masuk Sartono Anwar Saya sempat menjadi asisten Sartono Anwar Sempat juga menjadi asisten Abdul Kadir Nah Juga Yang paling berkesan Tahun 94 Ketika terjadi Liga 1 di Senayan Asyabab Masuk Empat besar Atau semi final Dan satu-satunya Pemain Tanpa pemain asing Pada saat itu Pintu Rukiminya Persib Bandung Saya satu lupanya Yang keempat Asyabab Nah saat itu Saya sudah Jadi pelatih Karena saya tidak main lagi Itu nomor 4 Dan satu-satunya Pemain yang Tanpa pemain asing Mamak di Asabab Sampai 97 Galatama sampai Klub itu bubar Saya masuk di Asabab Begitu juga Saya berhenti Ketika Klub itu bubar Jadi dua kali Yang pertama Saya jadi pemain Sampai Klub itu bubar Yang kedua Saya jadi Asisten Pelatih atau pelatih Sampai klub itu bubar 97 Nah akhirnya 2000 Saya diminta Teman-teman Siwu PWI Jatim Nah akhirnya 2002 Saya diminta Persi Jatim Solo FC Di Persi Jatim Solo FC Saya tahun 2002 Nah Disitu Persi Jatim itu Home base-nya di Jakarta Disana Persi Jatim ini Tidak punya penonton Akhirnya Kalau tidak salah Persi Jatim ini Pindah ke Solo Menjadi Persi Jatim Solo FC Kenapa? Karena Solo saat itu Punya stadion bagus Tidak punya tim Galatama Karena RC itu Solo sudah bubar Karena saya Masuk di Persi Jatim Solo FC Bermain di Solo 2002 2003 Persibaya saat itu Turun ke League League yang satu Division satu Karena saat itu Divisi utama Dan divisi satu Tertinggi apa Kompetisinya Divisi utama Nah Saya waktu itu Diminta lima klub Tim divisi utama Salah satunya itu Dari PSS Jawa Tengah Saya sudah sempat Bertemu dengan Bapak Subardi PSS Leman juga PSS Leman ya Saya sempat waktu itu Bertemu dengan Bapak Subardi Ada lima tim Tapi karena Surabaya saat itu Meminta saya Walaupun Surabaya atau Persibaya Turun ke Liga satu Divisi satu Turun ke Divisi satu Saya lebih memilih Surabaya Sebagai kotaku sendiri Tuh Terus 2003 2005 Saya Menjadi Asisten pelatih Di Timnas U20 Di Piala Asia Dan Piala Apa itu Pokoknya itu Saya bersama Waktu itu Peter Wett Nah Akhirnya 2006 Dari situ Saya ke Persimaros Akhirnya Di 2007 Saya ke Persabelu 2008 2009 Saya di Deltras Sidoarjo Nah disini Juga ada kesan Di Deltras ini Kenapa Deltras ini 14 tahun Ini kata ketua Sportrolnya Coach terima kasih Loh kenapa Kita gak juara Coach terima kasih Waktu itu Deltras di Piala Kopaji Samsu Nomor 4 Terima kasih Coach Karena Deltras ini 14 tahun Lemarinya Kosong Gak ada Piala Tidak pernah terima Piala Nah saat saya Tangani itu Alhamdulillah Di Kopaji Samsu Kita Nomor 4 Juara 4 Di Delapan besar Kita kalahkan Persija Waktu itu Persija Materinya Bintang-bintang Terus 2010 Saya di Tim Nasional Angkatan Darat Saya ikut Di Piala Panglima Atau Piala Presiden Saat itu Terjadi All Angkatan Darat Final Karena apa Karena yang final Saat itu adalah PSAD Atau Angkatan Darat A Dan ketemu PSAD Angkatan Darat B Terus Saya Melatih di Menado United IPL Saat itu Kalau gak salah Ya itu 2011-2012 Terus Terus Saya sempat Ke Johor Karena waktu itu Fandi Ahmad Melatih di Johor Saya ikut Kesana Saya ikut Kesana Ada istilahnya Attachment Attachment itu Ya saya ikut Melatihan Saya bawa buku Saya catat Selama kurang lebih 2-3 bulan Bersama Fandi Di Johor Akhirnya Saya dapat surat Dapat semacam Ya Penghargaan Gitu Akhirnya 2014 Saya Di tim Nasional U23 Bersama Haji Santoso Dan Mustaqim 2014-2015 Akhirnya 2016 Saya di Persija Jakarta Nah Terus 2017 Saya di 2017-2018 Di Sidoarjo Persida Persida Setelah itu Saya Tidak menangani tim dulu Saya Kebetulan Saya kenal Saya kenal Dengan Sosok Pengagum Dan penggemar Olahraga Namanya Bapak Edwi Purnianto Bersama beliau Ketika beliau Bertugas menjadi Kapolres Di Propolinggo Saya ikut beliau Selain berteman Saya juga Melatih disitu Sambil bermain All Star Akhirnya beliau Karena prestasinya Beliau Sampai Satu tahun setengah Sudah dipindah ke Kota yang lebih besar lagi Yaitu Madiun Di Madiun Saya juga bersama Bapak Edwin Bentuk tim juga Polres Madiun Sampai Akhirnya 2020 kemarin Beliau Pindah ke Aceh Menjadi Wadir Polda Aceh Saya juga Ditarik kesana Bikin klub disana Polisi manis Atau Bentuk tim disana Sampai sekarang ini Karena memang Ada Corona Jadi Saya tidak berhenti Tapi saya Melatih di Polres Saya lupa menceritakan Waktu tahun 94 Kalau tidak salah Di Liga 1 itu Asyabab Salim Group Sudah menjadi Asyabab Salim Group Itu Bermain lawan Barito Di Surabaya Ini juga Sangat berkesan Menurut saya Selain lawan Oman tadi Kenapa Saat itu Saya terdaftar Sebagai Playing Coach Artinya Saya terdaftar Sebagai Tim Latte Juga sebagai pemain Nah Saat itu Saya masih ingat Persis Asyabab Salim Group Bermain Setengah mainan Kosong-kosong Dan diserang terus Kayaknya ini Penonton di atas Sudah pada teriak-teriak Ini Kira-kira Pertandingan Bapak kedua Berjalan 10 menit Saya suruh Asisten saya Waktu itu Tulis Apa Pergantian Pemain Loh Kut mau main Ya saya mau main Hanya ditulis Nama saya Saya bermain Tujuan saya Cuma satu Waktu itu Saya Bermain Minimal Minimal Saya bisa memberi Motivasi Kepada pemain-pemain Saya Yang kedua Adalah Taktik Strategi yang saya Buat Minimal bisa Kita terapkan Maka saat itu Penonton pun Heboh di atas itu Nah Ada dua Menurut Teman saya Kut Ini ada dua Kut Madu dan Racun Oh iya Kenapa gitu Ya kalau tim ini Jadi bagus Minimal seri Atau menang Kut Dapat Madu Tapi kalau Kut akan Diteriagi Ya itulah Resiko Sebagai Pemain Atau sebagai Parti Gak apa-apa Saya mau main Tujuan saya Lillah Saya ingin Memberi motivasi Kepada pemain Akhirnya Saya main Alhamdulillah Saya ingat persis Asya Bab Salim Grup Menang 1-0 Maka di koran-koran Saat itu Judulnya Kut Mahalhadat Antara Madu Dan Racun Nah Itu juga Tersejarah Gimana Saya bayangkan Kalau saya main Terus kalah Apa gak lempar-lepar Itu Penonton Tambak Sari Jadi Banyak Kenangan-kenangan Yang Saya Alami Ketika Saya menjadi Pemain Dan Pelatih Juga sempat Terjadi Di Tugu Muda Cup Mungkin Saya waktu itu Main Tahun Berapa Saya masih muda Saya main Pak Weda Waktu itu Kasih tahu Mak Kamu dapat bola Kasih ya Jangan banyak bawa Nanti supaya Senior-seniormu ini Tidak dimarahin Kalau kamu salah Berani Berani Pak Ini juga lucu Ketika saya main Kalau gak salah Waktu itu Lawan Rabraja Thailand Saya main Saya dapat bola Saya dikejar Oleh pemain Lawan Saya waktu itu Masih muda Masih kuat Dan saya dikenal Dribling bagus Saya bawa lari Kemain Saya dribbling Dua-tiga orang Saya bawa lari Dikejar-kejar terus Sampai Wasitnya Itu tanda Berhenti Karena bola Udah meninggalkan lapangan Saya tidak tahu Saya melewati garis Kawang itu Baru Baru Saya sadar Ternyata Gawangnya Dari sana Itu juga lucu Dan juara Niyak mitra Saat itu Jadi ingat Niyak mitra Juara dua kali Tahun 81 Dan tahun 87 Juara yang Juara satu Belum ada Yang namanya Jaya Hartono Hanafing Itu belum ada Jaya Hartono Hanafing itu Masuk Kalau gak salah Tahun 84 Kita juara 87 Bersama Anak-anak Jadi saya ini Dua generasi Generasinya Fandi Ahmad Joko Malis Rudi Keltes Saya bermain Di tim itu Juga Generasinya Jaya Hartono Hanafing Fredi Muli Saya bermain Di tim itu Dan saya Saat itu Adalah sebagai Kapten Dan alhamdulillah Saat itu Tim Niyak mitra Juara Jadi banyak Kesan Saya Sebagai Pemain Itu